Ini adalah box dari Samsung Galaxy Watch 7 Yang gue beli karena harganya sudah turun banget ya Di 2,9 juta Ini yang versi 40 mili Jadi versi kecilnya Versi buat cewek Karena memang sengaja gue beli ini buat istri gue guys Dan untuk Yudai ini asli ya Watch 7 Dan ini ada segelnya di bagian atas Di bagian bawah juga ada segelnya Gue akan langsung buka saja Jadi tinggal di sobek Meniru siapa ini guys Kira-kira unboxing sobek begini Puter Terus nanti jamnya bakalan keluar Oke Nah begini saja ya Jadi kitab-kitabnya nyumput di belakang sini Kita lihat ada apa saja Jadi di dalam kota itu ada buku petunjuk Dan ini kabel untuk chargernya Jadi bisa dikatakan ini dia sudah wireless charger ya Pasti ini ada magnetnya begitu Nanti gue coba tes Dan ini untuk Galaxy Watch nya Benar-benar ya Feminim banget ya Kalau buat cowok sih Terlalu kecil guys ya Kurang cocok Makanya ini benar-benar buat cewek Karena 40 mili doang Untuk strapnya ini bagus Tebel lagi dan ini isi Wah guys ya Sporty banget ini Jadi ketika kalian beli ya Untuk isi box nya seperti begini guys Galaxy Watch 7 Sekarang kita lihat jamnya Jadi disini tidak ada temperat Ataupun nanti gores Jadi gue sangat menyarankan teman-teman Untuk beli ya Dan secara finishing Memang ini rapi banget ya Ada dua tombol Disini tidak ada tombol Dan ini sudah pasti bahannya apa ini Frame aluminium atau stainless Dan di bagian belakang ini ya Sensor-sensornya Ada keterangan speknya Untuk strapnya ini gue suka banget sih Cantik guys Untuk beratnya ketika gue timbang Ini cuma 50 gram saja guys ya Jadi benar-benar yang enteng banget Kita coba nyalain Galaxy Watch 7 ini Oke Samsung ya Jadi memang untuk cari jam tangan buat cewek Itu agak sedikit susah guys Cuma ada dua tipe saat ini Yang menyediakan jam tangan cewek Yang cantik gitu loh Cuma Samsung sama Huawei doang Tadinya gue mau beli Huawei yang GT4 Harganya cuma 2,4 juta 2,5 juta ya Cuma itu tipe lama Dan karena ini harganya lagi promo Di 2,9 jadinya gue beli ini guys Kalau misalnya ini 3 jutaan sih Gue gak ambil ini Mungkin gue ambilnya yang Watch GT4 Dan untuk layarnya ini Sudah 60Hz ya Jadi makanya sebut banget Tidak seperti jam-jam murah Yang sejutan yang masih 30Hz Dan ini harus set up ya Harus connect ke Galaxy Wearable Di ponsel anda Dan kalau misalnya teman-teman punya handphone Samsung nih Begitu gue buka Dan begitu nyala Dia langsung ada notif minta connect ya Jadi cukup keren banget Jadi gue langsung connect saja Check your number on your watch Oke kita tinggal confirm Dan dia bakalan downloading software ya Terus kita harus agree nih Kalian tahu sendiri lah guys ya Kalau handphone dipakai cewek ya Tulisannya pasti kayak begini guys Terus dia minta sign in Google Dan teman-teman harus tahu ya Bahwa jam ini Bisa install aplikasi di dalamnya guys ya Jadi kayak ada Gmail Spotify SmartThing Paling gue installin Spotify Atau WhatsApp aja dulu ya Opis itu dia minta Automatic watch backup Akses microphone Dia nanya pasangnya di kiri Atau di kanan ya kan Check body Check sleep Notifikasi Oh double pinch Jadi kayak gini untuk Itu ya guys ya Bisa play music segala macam lah Oke Get help emergency Oke dia lagi finishing Dan ini ya Sudah ya You are all set Dan untuk baterai ini Sisa 12% Gue mau sekalian Ngecas ya Jadi kan Bener ya Dia ada magnetnya Oke sekarang kita masuk ke bagian review Jadi jam tangan ini sudah dipakai Amat istri saya lumayan lama Dua minggu lebih ada Dan dia kondisinya dari Apple Watch Pindah ke Samsung Watch Disini saya mau kasih tahu Poin penting Bahwa Samsung Watch ini Tidak bisa pairing ke iPhone Kalau Android lain masih bisa Tapi kalau ke iPhone Dia tidak bisa Jadi bener-bener musuhan dengan iPhone Dan yang kalian disini Ini adalah always on display nya Nah ini tampilan flash nya nih Jadi ada detik yang bergerak Jadi disini gue langsung aja Kalau misalnya kayak masalah notifikasi Itu semua smartwatch juga sudah bisa ya Terus kayak telepon juga Semua smartwatch juga sudah bisa Lalu kayak fitur spot juga Sekarang rata-rata smartwatch itu bisa Cuma disini yang bikin dia beda Yaitu kalau misalnya tetap ke sini Nah bisa masuk menu guys Iya kan Nih Itu yang smartwatch lain tidak bisa Lalu disini dia ada blood pressure Cuma dia ini harus dikalibrasi dulu ya Jadi teman-teman harus punya Blood pressure juga ya Alatnya Jadi dia minta nyocokin sekali Habis itu sudah bisa dipakai di watch nya Jadi dia butuh kepastian dulu Cuma karena gue tidak ada blood pressure Jadi gue tidak bisa input Lalu disini ada ECG ECG ini kayak mendetek Kayak sakit apa gitu guys ya Dan untuk widget dia Widgetnya itu benar-benar banyak banget ya Benar-benar yang banyak banget Dan keren-keren untuk widgetnya Bisa Bisa berapa menu nih Kalau kalian pakai semua untuk widgetnya ya Dan disini bikin smartwatch ini keren Adalah Dia ada playstore Jadi seperti kayak ini Udah kayak android Bisa download aplikasi langsung dari sini Dan ini kalian harus tahu Bahwa dia itu punya wifi sendiri guys Jadi ini bukan numpak internet dari handphonenya Tidak Dia ada wifi sendiri Jadi dia bisa connect sendiri guys Bisa download musik sendiri Bisa google map sendiri Langsung dari watchnya sendiri Dan untuk aplikasinya sudah pasti banyak Bervariasi Cuma kayak youtube Gue gak nemu ya Kayak nonton-nonton video itu Tidak nemu Tapi kalau misalnya kayak whatsapp Itu ada guys Dan teman-teman harus tahu Bahwa ini dia bisa ngetik disini Jadi ini benar-benar full keyboard Jadi untuk aplikasi chat Whatsapp Line Google Message Kakaotalk Jadi aplikasi chat ada disini guys Cuma memang tidak semua aplikasi chat ada ya Kayak telegram Messenger Facebook Itu tidak ada guys ya Jadi untuk aplikasi chatnya itu masih terbatas Dan disini aplikasi yang gue pakai Yang bini gue pakai Itu Spotify Whatsapp ya Dan berbicara whatsapp Ini whatsappnya Benar-benar bisa berdiri sendiri Kalian bisa ngechat Langsung dari sini bisa guys Jadi kalian kalau mau ngechat siapa aja Bisa Jadi bukan template begini Tidak guys Bisa ngechat dari smartwatch yang langsung Kirim Halo Dan ini chatnya nih Masuk nih Kalau Huawei gue gak tahu Apakah dia bisa kayak gini Kalau misalnya kayak yang dari Cina-Cina begitu Itu biasanya enggak guys ya Dan disini yang gue suka Dari smartwatch ini Yaitu dia ada bluetooth Dan gue itu cukup penting Bluetooth ini Jadi ceritanya misalnya Kayak teman-teman pengen olahraga Tidak mau bawa handphonenya Kalian tinggal bawa jam Itu bisa connect TWS Dengan catatan untuk musiknya Kalian harus download dulu Dan ya biasanya ini Pakai Spotify ya Jadi Spotify itu bisa download guys Jadi gue sudah tes download tadi Ini ada logo downloadnya nih Ini sudah aktif Jadi ini bisa di play Tanpa perlu connect internet Tanpa perlu connect handphone Lalu juga fitur Google Maps Ini Google Mapsnya Benar-benar bisa berdiri sendiri Di sini sendiri Jadi tidak ada kertatang antungan Dengan handphone Jadi kayak misalnya Kalian pengen navigasi kemana Itu tinggal pilih saja Contoh ini Saya asal pencet kesenayan Nanti dia bakalan ngarain Jadi aktif gitu Bukan yang dia diem aja Enggak guys Dan itu sesuatu hal yang Pasti keren banget Jadi kalian nanti Kalau mau belok Dia nanti bakalan belok Kalian-kalian mau urus Dia urus Nanti kalian tinggal lihat Dari watchnya gitu Tidak usah dikit-dikit Buka handphone Kan agak ribet Dan kalau bicara Aplikasi Hell Aplikasi yang connect ke ini Sudah pasti Ini keren banget ya Yang ada di Samsung ini Jadi Ini sangat komplit banget ya Jadi gue tidak bahas detail Jadi sudah pasti Ini sesuatu hal yang Wow banget Jadi di sini Sangat komplit banget Buat teman-teman Yang pengen olahraga Makan Pengaturan makan Atau apapun itu Semua bisa dipantau Dari sini Dan ditampilkan Dengan sangat-sangat detail Dan untuk berbicara baterai Sayanya Baterainya itu Tidak yang awal-awal banget ya Untuk standby time 24 jam Sudah pasti dia kuat Jadi rata-rata Pemakaian isteri saya Itu pasti Melebihi 24 jam Dan tidak mungkin Bisa tembus 48 jam Jadi ini Jamnya pasti Sehari Ngecas sekali gitu Kalau misalnya kalian Dari pagi udah full Malam masih ada Baterainya Kalau kalian malam Lupa cas Sampai besok pagi Juga masih ada Cuman Pasti nanti Siang itu udah Habis baterainya Jadi tidak bisa Yang bertahan lama Dan gue Cukup wajah sih Kenapa dia tidak bertahan lama Karena memang fiturnya Yang sangat banyak banget Ini ya Kalau teman-teman Pengen dia itu Awet sih Bisa gitu To get 6 decibel shower Turn on Watch only Turn off every drink Dia bisa lebih lama Nah Jadi dia ada opsi Cuman fitur-fiturnya Nggak kepake Jadi kan Ngapain gitu kan Jadi secara kesimpulan gue Jam ini Memang fiturnya Sangat banyak banget Sangat keren banget Bisa berdiri sendiri Dan hal yang gue Kurang suka Dari jam ini Dia kurang ganteng ya Jadi tampilnya Gue ini biasa saja Kurang yang wow Bahkan dibandingkan Dengan jt-volt aja Masih lebih ganteng Jt-volt Dan baterainya Yang tidak bisa Bertahan lama sih Kalau bisa baterainya Ini bertahan Sampai 3-4 hari Pasti makin keren Cuman saya tidak bisa Jadi keluhan gue Dua disitu saja gitu Kalau yang lain Overall itu Sangat bagus banget Dan tetap Untuk sebuah smartwatch Sekeren ini Dengan harga 3 jutaan Gue tetap Masih sangat worth it Banget buat teman-teman beli Mereka segi saja Untuk review smartwatch 7 ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya